Baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rpaginanjar, atau biasanya dipanggil di Pulsa Rizky ya. Saya research team lead untuk subdivisi TTS dan paralinguistik ya di Pulsa Datai Time. Nah, jadi di sini mungkin agak sedikit berbeda dari Mas Stefan tadi yang udah sangat menarik ya presentasinya mengenai general tips ya, gimana caranya konten yang cerdas, gimana caranya konten biar kita bisa retain user dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di sini mungkin saya kan presentasi lebih spesifik ya. Di sini saya ingin ngasih tahu aja, gimana sih caranya memakai proses TTS itu biar sintesisnya itu lebih bagus ya buat konten kita sehari-hari. Nah, lanjut silahkan. Baik, pertama mungkin sebelum ngebahas tips-tipsnya, saya ngebahas dulu ya apa itu text-to-speech. Silahkan dilanjutkan lagi. Nah, tolong ditekan aja. Di sini ada dua scanner ya, contohnya ya. Misalnya ada seseorang yang ingin bertanya, AI itu apa ya? Kan masih dipikirin ya, misalnya. Terus orangnya ngomong nih. Dilanjutkan lagi. Orangnya ingin ngomong. Nah, kalau misalnya kita ngomong doang ke robot yang nggak ada AI-nya, pasti kan bingung ya. Nah, di sini ada skenario pertama nih. Gimana kalau di AI-nya itu ada mikrofon? Nah, jadi dengan AI ini kita bisa mengubah ya input suara oleh orang manusia biar bisa menjadi huruf-huruf yang diketahui oleh robot menggunakan teknologi yang namanya ISR ya, atau Automatic Space Recognition. Nah, lanjut lagi. Nah, berikutnya di sini ada skenario. Terus gimana sih biar robotnya bisa ngejawab pertanyaan itu? Nah, diproses juga di sini udah ada bidang yang mengenangani hal ini yang disebut oleh NLP atau Natural Language Processing. Agar kita bisa mengetahui apa aja itu pertanyaannya. Jadi, kita bisa memberikan jawaban robotnya. Nah, dan next kemudian. Yang akan kita bahas di sini itu adalah TTS ya, atau Text-to-Speech. Nah, Text-to-Speech ini agar jawaban yang robotnya udah dapet di dalam sistemnya itu bisa kemudian disuarakan. Nah, teknologi ini yang disebut dengan Text-to-Speech. Nah, mungkin bisa contoh di putar audionya. Nah, ini bawah ya. Misalnya. Artificial Intelligence adalah? Nah, ini sebagai contoh yang kita ada ya. Jadi, di sini bisa disimpulkan. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk Text-to-Speech ini, intinya itu adalah sistem yang mengkonversikan dari teks agar jadi sinyal audio. Sinyal bicara audio itu saja. Intinya ada teks jadi audio. Nah, itu tetap secara singkat ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasinya nih buat rekan-rekan sekalian ya yang pengen ngonten. Itu sebenarnya implementasinya banyak ya. Yang pertama, buat news reading. Yang misalnya ingin agar ngebacain berita gitu ya. Jadi, bisa pakai TTS kami. Jadi, nggak perlu voiceover, pembaca berita. Yang kedua, untuk chatbot atau virtual assistant. Dan contoh ya, yang Veronica ya. Kalau di telekomsel misalnya, yang kita dengarkan di telepon atau lain sebagainya ya. Chatbot-chatbot lainnya. Yang berikutnya ada audiobook ya. Audiobook itu. Kan selama ini masih pakai voiceover orangnya. Itu kan effortnya gede dan biayanya mahal. Karena bukunya biasanya tebal gitu ya. Nah, kalau dengan TTS ini bisa lebih murah dan lebih cepat untuk produksinya. Yang next, yang cukup terkenal belakangan ini adalah podcast ya. Jadi, biar podcast ini bisa dihasilkan oleh robot, takkan harus benar-benar mengundang pembicara dan pembicara tersebut harus berbicara secara langsung. Dan yang terakhir, yang paling sering digunakan, itu video konten ya. Jadi, untuk platform seperti YouTube, Instagram, bahkan maupun TikTok ya. Bisa pakai konten ini. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah contoh ya. Aplikasi text to speak. Mungkin bagi rekakan yang baru nonton film Mavrik ya. Ada ya film Top Gun Mavrik. Jadi, ini kan film terbaru yang lagi tayang di bioskop nih. Nah, film ini itu sebenarnya ada salah satu aktor yang suaranya itu tidak menggunakan suara asli atau melainkan suara TTS. Nah, suaranya adalah Valkymers ya. Dari Valkymers ini digunakan menggunakan suara dari Sonantik.ai. Itu perusahaan yang mendevelopkan suara TTS untuk aktor-aktor ini. Nah, silahkan dilanjutkan. Nah, berikutnya ada video ini. Contoh suaranya gimana sih? Sampai bisa di DTSK. Silahkan diputar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! A phrase we often hear is Having a creative voice But I was struck by throat cancer After getting treated My voice as I knew it Was taken away from me People around me struggle to understand me When I'm talking But despite all that I still feel I'm the exact same person Still the same creative soul People that dream of ideas and stories constantly But now I can express myself again I can bring these dreams to you Show you this part of myself once more A part that was never truly gone Just hiding away Bye Tadi ini video contoh ya Tadi kita sudah tahu ya TTS itu buat apa Contoh-contoh aplikasinya dan sebagainya ya Nah berikutnya disini saya mau ngasih tips aja sih Jadi di seminar ini ada dua tips nih buat yang sering pernah bahkan sering pakai TTS Kan kadang ada tuh ya Wah kenapa ngomongnya gini kok salah ngomong kok intonasinya jelek kok nadanya jelek dan lain sebagainya ya Nah disini kami mau ngasih nih tips-tips gimana sih biar kita bisa sentesis lebih bagus ya suara TTSnya Nah disini hanya ada dua poin aja yang akan saya sampaikan Yang pertama tentang penulisan Gimana caranya sih penulisan yang bagus untuk sentesis Dan yang kedua Ini adalah paus Nah kira-kira itu aja dua poinnya Oke disini ada disclaimer terlebih dahulu ya Jadi pertama kami ingin berita bahwa kami akan selalu berusaha untuk mengimprove sistemnya Jadi gak mesti setiap kami sudah memberikan suara terbaru ke TTS SIS yang sudah dipakai rekan-rekan sekalian Kami gak bakal improve lagi itu enggak Jadi selalu kami konstan berusaha improve Jadi disini yang kami improve itu selalu 4 bidang Mulai dari kejelasan pengucapan Akurasinya biar gak salah-salah ngomong Klaritinya dan naturalness Klaritinya itu agar lebih jernih Dan naturalness agar lebih mirip suara manusia ya Yang kayak tadi yang kita dengar di video Nah dan kami juga akan selalu mengikuti kebutuhan user ya Jadi kepada rekan-rekan sekalian yang pengen saran nih Wah ini kok kurang gimana, kurang gimana Silahkan ya bisa sampaikan sarannya Dan kami selalu baca Jadi kami selalu akan baca, lihat dan kami pertimbangkan Untuk improve sistem kami Dan juga ini presentasi tentang tips ya Jadi disini hanya tips Gimana sih biar yang pakai TTS itu bisa sintesis lebih bagus gitu suaranya Next Oke, nah disini Maaf ya kalau ini ada kayak teks kuliah ya Tapi sedikit overview aja Kira-kira gimana Pertama Disini mau jelasin dulu TTS-nya Secara umum aja gimana sih Intinya dari rekan-rekan sekalian Kalau masukin teks Kemudian tekan tombol sintesis Itu ada dua hal yang dilewati ya Yang pertama itu ada normalisasi teks terlebih dahulu Dan yang kedua ada TTS sistemnya sendiri Yang berfungsi untuk menghasilkan single slot speednya ya Lanjut lagi Nah disini kenapa saya nunjukin ini Dilanjutkan ke halaman Nah disini ini ada di text cleaner atau normalizer Nah disini ini saya mau menunjukkan Gimana sih caranya kita mensiasati Dengan cara mengubah-ngubah tulisan kita Biar sintesnya lebih bagus Karena ada satu blok yang disebut dengan text cleaner atau normalizer Yang itu fungsinya untuk mengubah Agar input teksnya kita Itu bisa berubah jadi input teks yang dimengerti oleh model Contoh harga sepeda BMX Walaupun dari user nulisnya BMX Huruf seperti itu Ketika masuk ke model Itu udah kami buat sistemnya Agar berubah jadi BMX Seperti yang di bawah ya Jadi yang BMX kuning di atas itu huruf gede semua Yang di bawah udah berubah jadi bentuk pengucapannya Jadi ada E besar disitu ada N dan KS Atau misalnya tahun 2015 Walaupun misalnya dari rekan-rekan sekalian Nulisnya nih di kotak sintesnya itu 2015 Kami udah ubahkan juga teman Terus jadi 2015 Dan sama seperti contoh harga ya 850 ribu rupiah Itu udah jadi 850 ribu rupiah Nah next Nah jadi di presentasi ini Saya ingin mempresentasikan ya Kira-kira apa aja sih tips Biar processingnya itu lebih bagus Yang pertama mengenai writing tips ya Kita lanjut lagi Jadi gimana sih cara nulisnya biar lebih bagus Nah disini ada 4 ya Kira-kira buat rekan-rekan Kalau nanti mau konten lagi ya Mau pakai TTS S.A.S Bisa dipertimbangkan lagi nih Kalau mau nulis Nah yang pertama itu ada capital letter Huruf gede Ada tanggal Ada simbol Dan ada bahasa asing Mungkin langsung lanjut aja Ke halaman berikutnya Baik Pertama ada capital letter ya Jadi huruf besar Secara default Kalau di S.A.S itu Mungkin bagi teman-teman Ada yang masih kadang bingung nih Lah kok bacanya salah ya Kalau huruf besar Nah jadi kalau di kami Huruf besar itu dibatikannya per huruf Satu persatu contoh Teman-teman ada yang nulis nih ITB itu langsung otomatis jadi ITB CBR jadi CBR BMW BMW Dan DPR jadi DPR Nah tapi ada kasus-kasus spesial nih Dimana dia nggak dibaca per huruf Seperti yang COVID misalnya Atau CIMB Itu kan karena nama banknya dalam bahasa Inggris Jadi CIMB ya Kemudian ada IPTEC Mungkin ini maksudnya kan ilmu pengetahuan teknologi Tapi di huruf kapital kan Jadi kami nggak baca IPTEC Mengenai KITEC Dan contoh ada KRW Atau Korean One Coba lihat Nah ini dibatikannya jadi Korean One Nah lanjut Nah tapi harus diingat ya Untuk membuat spesial test ini Itu hanya bisa beberapa entries Artinya kami nggak bisa masukkan Semua kemungkinan huruf besar Yang nggak dibaca satu persatu huruf Nah mungkin kalau gini masih agak pusing ya Ini maksudnya apa gitu kan Aku kayaknya nggak pernah salah gini Misalnya gitu ya Nah ini contoh ya Lanjut lagi ke kanan berikutnya Nah ini maksudnya apa nih Kok saya ngasih tahu mengenai capital letter Ada di sini contohnya nih Jadi contoh yang pernah kami lihat Ada rekan-rekan sekalian yang ketika Memasukkan teksnya Itu masih belum diatur huruf besarnya Contoh Jakarta Penyebutan nama kota Kadang ada yang nge-kopas ya Misalnya ini dari kompas.com Ada nulis berita nih Kita butuh artikannya Kita nge-kopi paste KTTS S.A.S. Tapi Jakartanya ini Masih huruf beda semua nih Nah coba diputar contohnya Audionya untuk yang Jakarta Berita ini diliput oleh kompas J.A.K.A.R.T.A 20 Maret 2022 Nah seperti yang bisa dilihat ya Jadi Jakartanya dibacanya malah J.A.K.A.R.T.A Karena dari sistem kami Nganggapnya oh ini huruf kapital Ini mungkin singkatan Jadi kita baca aja satu persatu Kira-kira gitu ya Nah sama seperti yang nomor dua Kalau yang nomor dua Ini seperti brand ya Brand atau mungkin lebih trademark Dari si konten kreatornya ya Contoh ada tim berita kekinian lah Namanya ya Nama Instagramnya Atau mungkin nama tim medianya Nah disitu dia nulisnya Berita kekiniannya digedein Mungkin biar lebih menonjol Dibandingkan dengan teksnya ya Atau yang berikutnya Ada contoh lain nih Tidak seperti pajak penambahan nilai PPH hanya dikenakan pada Di sini PPH ini kan singkatannya Nah karena singkatan Kami sarankan diubah jadi huruf besar Coba diputar dengan PPH contohnya Tidak seperti pajak penambahan nilai PAH hanya dikenakan pada Nah itu udah sistem kami Bacanya hanya PAH Karena sistem kami Nggak mengenali PPH ini apa gitu ya Sama kasusnya seperti GWS nih Yang nomor empat GWS ya Itu kan huruf gede Campur huruf kecil Nah kalau ingin dibaca GWS Kami sarankan Ubah semua ke huruf gede Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Nah baik Nah ini correctionnya Nah ini gimana nih Gimana sih calon nulis yang benar Nah sebagai contoh Jakarta itu ya Kalau berdasarkan KBBI Atau penulisan yang baku ya Huruf kalau kotakan Huruf pertamanya huruf besar Itu nggak apa-apa Jadi Jakarta huruf pertama Huruf besar nggak masalah Asal tidak keseluruhan katanya Huruf besar Bisa diputar Berita ini diliput oleh Kompas Jakarta 20 Maret 2022 Nah jadi seperti itu Jakartanya udah nggak dibaca Per huruf lagi Karena kita bisa lihat Dari Satu persen Udah jadi huruf kecil Jadi kami bisa ngecocokin Dengan Leksifat yang ada di kami Nah yang berikutnya Ini ada yang PPH Yang tadi tuh Coba diputar lagi Yang PPH Tidak seperti pajak penambahan nilai PPH hanya dikenakan pada Nah seperti itu Jadi kalau kira-kira Menurut Rekat-rekan sekalian Wah ini harus dibaca Per huruf Itu dikapitalkan aja Intinya Dan kalau menurut Rekat-rekan kalian ini Harusnya nggak dibaca Per huruf Tolong diubah ke huruf kecil Atau kalau perlu Huruf besar Yang pertama Hurufnya nggak masalah Ini koreksi pertamanya Untuk sintesis yang lebih baik Yaitu Kapital Ini yang cukup sering kami temukan Kira-kira seperti itu Silahkan Dilanjutkan lagi Berikutnya Ini terkait Tanggal Nah ini juga yang cukup sering nih Yang cukup sering kami dapatkan Sebagai contoh 21 Nah ini dia contohnya ya Secara default dulu ya Jadi sebelum kesalahan Saya bahas dulu Di sistem kami gimana sih Nge-translate ya Bahasanya Nge-convert atau nge-translate tanggal Jadi di kami itu sistemnya Dua angka pertama itu harus Hari Dua angka kemudian bulan Dan empat angka terakhir itu tahun Tapi boleh juga Kalau harinya Kurang ada Kurang dari dua angka Contoh ya Yang paling bawah tuh 1 September tahun 2000 ya Itu kan kurang ya Itu boleh juga Itu udah otomatis kami ubah Biar jadi 1 September tahun 2000 misalnya Jadi contoh yang paling umum Yang paling atas ya Yang pertama dan kedua Contoh 21 Itu bukan Maret ya Maaf Itu November 2022 Sama Yang kedua 3 Mei 1998 Jadi harus diingat Urutannya Hari Bulan Kemudian tahun Jadi DDMM YYY Nah bisa dilanjutkan lagi Salaman selanjutnya Nah ini kesalahannya gimana sih Yang pernah kami lihat Dari rekan-rekan yang sintesis ya Kadang ada rekan-rekan yang Sintesisnya contohnya ya Rabu Terus mau nulis tanggal 10 Agustus Itu ditulisnya malah 10 per 08 Nah coba Contoh diputar dulu Kejadian ini terjadi Pada hari Rabu 10 atau 08 Kemarin Nah seperti itu Dari sistem kami ini Nggak bisa Menentukan ini maksudnya Atau Atau mungkin apa gitu ya Bisa juga Atau bahkan bisa juga kan Per ya Di pecahan biasanya kan 10 per 08 Misalnya Karena itu disini Kami nggak bisa menjadi tanggal Nah yang berikutnya Yang kedua Bisa tolong diputar Yang kedua Pada tanggal 12082022 Rani berangkat dari terminal Nah ini juga Contoh lainnya Disini bisa aja Sistem kami Dia merasa bahwa Oh ini mungkin Nomor telepon Atau bahkan Mungkin nomor jalan Artinya Dia itu udah Nggak Nggak bisa ngebedain Bahwa Oh ini pasti tanggal Itu udah nggak bisa Nah sama seperti yang di bawah ya Itu Desember Tahun 2021 Nah terus rekan-rekan Gimana nih Nggak perbaikinya Bisa lanjut ke halaman selanjutnya Nah contoh Untuk yang pertama ya Itu kan Nggak ada tahunnya ya Jadi kalau nggak ada tahun Kami sarankan Tulis aja 10 Agustus Boleh 10nya tulisan Boleh 10nya angka Selama dia Nggak 10 per 08 Artinya 10 Agustus ini Boleh Coba diputar Emang diputar audionya Kejadian ini terjadi Pada hari Rabu 10 Agustus kemarin Nah kira-kira seperti itu Jadi jangan ditulis 10 per 08 Sama kasusnya Seperti yang nomor 3 ya Jadi jangan ditulis 12 per 2021 Tetapi Desember 2021 Nah contoh untuk Yang nomor 2 Silahkan diputar lagi Pada tanggal 12 Agustus 2022 Melani berangkat dari terminal Nah kira-kira seperti itu Jadi yang nomor 2 pun bisa dilihat ya Itu udah otomatis Jadi tanggal nih Nah ini biasa Kadang ada rekan-rekan yang mungkin Menganggapnya Oh kalau 10 per 0 per 8 Sudah pasti ini 10 Agustus Nah karena Kalau di manusia pasti ngerti Tapi kalau di sistem Belum tentu ngerti Nah kira-kira gitu nih Untuk terkait tanggal Bisa dilanjutkan ke berikutnya Nah berikutnya Ini simbol Ini yang cukup Parah juga ya Cukup fatal Efeknya kadang kemodel Kadang ada Rekan-rekan sekalian Yang Menuliskan simbol itu salah Atau gak mengikuti Cara penulisan yang baku ya Bahasa nilis yang baku Contoh Berapa banyak buku yang harus Kubaca Kan tanda-tandanya harusnya satu Atau Walaupun mereka tidak percaya Ada tanda titik satu Dan juga selain itu Saya juga Ingin untuk merasakannya Tanda titik satu Mungkin kita ngeliatnya kayak Wah ini kan memang gini ya Harusnya ya Memang kan gak mungkin ya Saya salah nilisnya Intinya sih Yang saya ingin tekankan disini Jangan nge-stack Atau menumpuk simbol Nah contohnya gimana sih Coba lanjutkan laman selanjutnya Yang kadang kami dapatkan Kadang ada perkenalkan yang nilisnya gini nih Halo Tanda-tanda tanya Ini kan contoh kalimat dari novel ya Kadang novel memberikan simbol Yang ditumpuk Agar lebih ekspresif Nah kadang kalau begitu Dimasukkan ke sistem kami Nanti sintesinya jadi aneh Karena di model kami bingung Gak pernah ada data seperti ini yang masuk Berikutnya Ada tetapi Pada saat itu Rekan-rekan sekalian Malah pakai titik-titik Tiga kali nih Memang ini Secara penulisan tidak salah Atau secara novel tidak salah Tetapi secara sistem Ini dia biasanya bingung Wah ini maksudnya apa nih Dan yang terakhir Yang paling sering kami lihat Itu terlalu ekspresif Contoh kata apa Tanda tanya Tanda seru Tanda tanya Tanda seru Tanda tanya Tanda seru Nah yang kayak gini Kayak gini nih Biasanya bisa memberikan kemungkinan Hasil yang sintesis bagus Eh maaf Hasil yang sintesis itu tidak bagus Dilanjutkan ke halaman selanjutnya Nah berikutnya ada koreksinya Koreksinya gimana sih Harusnya Halo Tanda tanya satu aja kan Kalau dia ingin Nadanya internasinya naik gitu ya Halo Nah contoh yang tadi Yang titik-titik-titik tuh Tiga titik Tetapi pada saat itu Harusnya memakai koma aja Itu udah cukup mewakili Dan yang terakhir Itu Apa Kamu tidak bisa menemukannya Cukup satu aja tanda tanyanya Nah kabar bagusnya Silahkan tekan sekali lagi Hal-hal seperti ini Sebenarnya sudah Kami solve Jadi udah otomatis sih Kalau kadang-kadang ada yang Nge-stack simbol gitu ya Titik-titik Tanda tanya Itu bisa kami Solvekan Dalam artian Ketika teman-teman Nulisnya ditumpuk Kami akan hilangin Otomatis Simbolnya Biar Jadinya hanya satu aja Yang sisa simbolnya Tetapi Kami Kenapa saya ngasih tau ini disini Karena ada kemungkinan Kami gak bisa meng-cover Semua kemungkinan simbol Kadang ada ya Yang nulis mungkin Tanda tanya Tanda seru Terus tiba-tiba ada huruf Angka Tanda tanya lagi Titik Nah kalau kayak gitu Itu kan udah Angkat tangan Itu udah Sangat ekstrimnya Itu gak bisa di-cover Jadi yang ketiga ini ya Tipsnya Tolong simbolnya Dicek dulu ya Jadi jangan Di-stack simbol Lanjut lagi Yang terakhir Yang terakhir ini Untuk bahasa asing Kalau yang ini Udah cukup jelas ya Jadi harus diingat Prosa Tetes ini Dibangun dengan Berbasiskan Bahasa Indonesia ya Jadi contoh Ada bahasa asing nih Kayak Juan Kalau di Spanyol Atau di Di Brazil kan Disebutnya Juan ya Kadang Atau yang berikutnya Bahasa-bahasa yang Sudah diucapkan ya Seperti Watch is the share Atau yang kedua ya Yang saya juga gak bisa baca Itu Nah kalau kayak gini Kayak gini Itu mohon maaf Kayaknya kalau di kami Bakal buruk Kualitas Intensisnya Karena Secara pengucapan Bahasa Indonesia Cukup jarang ya Diucapkan Kira-kira seperti itu Jadi harus dicek juga Pengucapan-pengucapan Seperti ini Kalau kira-kira Terlalu ekstrim Maka itu bakal Akan mempengaruh konten kita ya Nah kira-kira seperti itu Silahkan dilunjukkan lagi Nah intinya sih Yang dari bagian pertama tadi ya Itu Tolongnya dicek dulu ya Jadi Tiap Sintesis itu cek dulu nih Tulisannya nih Aku udah benar belum ya Jadi kadang ada yang Hanya gak kopas doang Setelah dikopas Dicek lagi nih Oh iya aku perbaikinya dulu Perbaikinya dulu Biar hasil sintesisnya Lebih bagus Kayak tadi Lanjut lagi ke yang berikutnya Ada pause Atau intonation nih Nah berikutnya ada Pause atau intonation Jadi lanjut lagi Jadi Ini terkait Jejak ya Nah kalau tadi itu Biar ngomongnya gak salah ya Artinya Kita harapannya kan udah tau Wah ini aku harus ngomongnya ini Ini KTS nya kan Tapi kok disintesis Hasilnya ini ya Artinya Dia ngomongnya salah Atau pronunciasinya salah Yang berikutnya Pause ini Terkait ngomongnya udah benar Gak salah Tapi kok didengarin Kayak robot ya Atau misalnya kok intonasinya jelek ya Nah ini kita harus pakai pause Sebenarnya ini lebih simple Dari yang pertama Ya dan caranya juga Lebih simple Ada dua ya Pertama ada koma Atau yang kedua ada editing ya Lanjut Nah ini untuk yang koma Nah jadi harus diingat Koma itu adalah Cara paling simple Di TTS SIS Milik Prosa Itu biar ada jedanya Nah jadi disini Kita harus nambahin koma Kira-kira gimana Nambahin jedanya Artinya gimana Silahkan dilanjutkan Ini saya ngasih contoh ya Dua kata nih Ada Kalau kita Lihat ya dua kata ini Contoh saya baca yang pertama saja Gak yang kedua Ada kata Pada anak Amblyopia Seling terambat Terdeteksi Karena anak mungkin Tidak menjadari bahwa Ia memiliki Gendawan penglihatan Kalau dari sisi kita Yang ngebaca itu normal ya Gak ada kesalahan Sama sekali nih Tapi coba Kalau kita dengar TTS nya yang ngebacain Bada anak Amblyopia Sering terlambat Terdeteksi Karena anak mungkin Tidak menyadari bahwa Ia memiliki Gendawan penglihatan Nah itu dia Kalau kita dengar Sebenarnya pun Gak ada kesalahan ya Mungkin bagi dekat-dekat Sekalian nih Kayak Oh iya Dia ngomongnya gak salah Kok Informasinya juga Gak salah sebenarnya Nah Lanjut Selanjutnya Nah disini Kami ingin nih Ngasih tau tipsnya ya Gimana biar bisa Nge-improve nih Informasinya Biar lebih baik Nah disini Kalau rekan-rekan baca Tadi itu tanda komanya Hanya di pada anak Doang Jadi Pada Maaf Pada anak Amblyopia doang Nah setelah itu Gak ada koma lagi Disini kami ngasih tips nih Dengan Koma ini Kita nambahin Dimana-mana aja sih Biar Jedanya lebih bagus Contoh ya Kalau kita bacakan Bisa aja Pada anak Amblyopia sering terdapat Terdeteksi Artinya kita ingin jeda Setelah kata Terdeteksi nih Karena anak Mungkin tidak menyadari Kita koma lagi Dan kemudian Sampai selesai Artinya bagaimana Sebenarnya Deteksinya itu Gak ada yang salah nih Menurut kita Oteksinya udah benar Tapi kita pengen Biar lebih natural Kita tambahkan jeda Di tempat-tempat Yang menurut kita Cocok nih Ada jedanya nih Contoh ini kan cocok ya Kalau misalnya kita jeda dulu Setelah kata terdeteksi ya Daripada kita Ngomongnya kayak gini Amblyopia sering terlambat Terdeteksi Karena anak mungkin Tidak menyadari Itu kan terlalu kereta ya Coba kalau kita tambahin Komati terdeteksi Kan asumsi kita Jadinya gini Amblyopia sering terlambat Terdeteksi Karena anak mungkin Tidak menyadari Artinya apa Ini lebih enak Didengar bagi orang Yang mendengarkan Konten kita Jadi mereka gak kayak Wah ini kok kereta banget ya Gitu Aku gak tau dia ngomong apa tadi Nah contoh Diputerkan dulu audionya Pada anak Amblyopia sering terlambat Terdeteksi Karena anak mungkin Tidak menyadari Bahwa ia memiliki Gangguan penglihatan Oh enggak Nah kira-kira Seperti itu ya Jadi dengan Adanya koma itu Diterdeteksi Dan menyadari Jadi ada jeda dikit Jadi para pendengar kita Yang nonton konten kita Itu bisa memproses dulu kan Oh maksudnya Terlambat terdeteksi Oh mungkin maksudnya Karena anaknya itu Dia lambat ya Menyadari Kira-kira seperti itu Yang di bawah Mungkin gak usah diputar Lanjut aja Karena cukup panjang Intinya sama Yang di bawah juga Tolong tambahkan Di tempat-tempat tertentu Yang menurut kita Oh cocok nih Ada jeda di sini Lanjut berikutnya Berikutnya editing nih Nah kalau ini Editing ini Lebih Lebih lanjut lagi ya Jadi disini ada software Gratis juga Free audio editing software Namanya Audacity Ini rekar-rekan sekalian Jadi ini untuk software Untuk ngeedit audio Buat nanti Nambahin jeda Misalnya Bisa lanjut ke Laman berikutnya Disini saya gak demokan sih Tapi bisa rekan-rekan sekalian Nanti cari tutorialnya Next slide Next slide dulu Jadi nanti ada rekan-rekan Bisa melihat tutorialnya Gimana sih cara makanya Intinya disini Teman-teman bisa edit nih Bisa motong-motong audio nih Bisa juga nambahin jeda ya Kalau kira Kita Menurut kita perlu jeda ditambahin Bisa tuh pakai Audacity Gratis juga softwarenya Dan bisa di install Di semua operating system ya Jadi bisa dicoba Nah jadi untuk tips kedua Itu don't forget to add pauses ya Jadi jangan lupa nih Jangan lupa nambah jeda Jadi kita kalau bisa Jangan hanya Bener-bener copy paste doang Gak nambah jeda Gak mau perbaiki doang Kira-kira gitu Lanjut lagi Next slide Oke nah ini tips-tips tambahan ya Yang di luar tadi Yang tadi kan cukup teknikal Yang ini untuk yang Maaf mundur sekali Mundur ke yang sebelumnya Yang tips umum dulu Mundur sekali Satu saat di belakang Oke disini ya Nah ada tips-tips lagi lainnya ya Bagi teman-teman yang sedang konten nih Pertama ya Yang di tips yang kami Paling ampuh ya Yang kami ngeliat Terkadang juga udah Sepanjang lakuin Itu background music nih Jadi kalau mau itu Ditambahin background music Biar gak garing ya Bahasanya Jadi orang-orang yang dengar Konten kita tuh Gak cuma Ngedengar orang bicara doang gitu kan Karena ini bukan podcast ya Biasanya konten yang kita upload Ke youtube Instagram atau tiktok Umumnya Kamu liat kan bukan podcast Jadi background music ini Cukup membantu ya Untuk membuat suasana Jadi lebih nyaman gitu Yang berikutnya Carefully checking Nah jadi kalau bisa Setelah sintesi itu Jangan langsung percaya Wah ini udah bagus nih Didengerin dulu lagi Ini ngomongnya udah bener gak ya Ini jendanya udah enak gak ya Nah kalau belum bagus Kita coba aja sintetis ulang Diperbaiki dulu Kata-katanya Dan yang terakhir Saran dari kami Tanyakan aja nih Ask question aja Tanyakan aja ke tim kami Kalau di TTS Prosa AI itu kan udah ada ya Untuk kontak senternya Untuk kontak senternya Kalau misalnya mau nanya-nanya Ada permasalahan Bisa dikirim email juga Nanti ke situ Nanti udah pasti kami bakal proses Nanti kami bisa pertimbangkan Kira-kira bisa gak di improve Atau kalau gak Kami biasa nawarin Nah warin gimana sih caranya Buat ngeperbaikinya Kira-kira seperti itu Lanjut Ke next slide Nah closing ya Jadi harus diingat ya Pertama TTS ini ya Gak ada Orang sama sekali ya Di belakang Proses Semua proses sintetis kita Nah bahkan Audio yang kita dengar selama ini Mungkin ada rekan-rekan yang ngira Wah ini pasti potongan Orang ngomong Terus dipotong-potong Kami ngegabungin lagi ya Itu enggak Jadi kalau di kami Sama sekali gak ada Recording manusia Di dalam model kami Itu benar-benar Komputer yang ngejederet Hanya menggunakan Angka-angka saja Jadi gak ada Potongan recording Dari manusia Sama sekali di belakang Model yang sudah Yang digunakan Sekalian Dan juga harus diingat Bahwa banyak banget Hal yang sebenarnya Udah di otomasi Oleh kami Jadi banyak yang mungkin Rekan-rekan salah nulis Salah apa Salah ini Itu udah kami otomatiskan Biar diperbaiki Tapi harus diingat bahwa Hampir Hampir mustahil Untuk kami bisa Mengikuti kemauan Semua pengguna Kadang ada pengguna Yang maunya gini Ada yang maunya gini Sebagai contoh Ada pengguna Yang mau nyebut Kata air Sebagai air Dalam air putih Atau air minum Tapi ada juga pengguna Yang pengennya Oh aku pengennya Air Dibacanya air Kayak di udara Dalam bahasa Inggris Nah jadi kayak gitu kan Posting ya Ini milih yang mana Kira-kira seperti itu Terima kasih telah menonton